Baseko, sebuah daerah miskin di kawasan pelabuhan di Manila yang dipenuhi rumah-rumah panggung di pinggir laut. Orang-orang di sini hidup dekat air dan dari air. Dan kadang mereka juga takut dengan air, terutama takut ombak besar yang ditimbulkan angin topan. 21 keluarga sekarang tinggal di kompleks apartemen ini. Tiga tahun lalu mereka masih hidup di kubuk-kubuk reot. Perumahan baru ini dibangun dengan subsidi pemerintah untuk membantu melindungi warga dari banjir yang kadang mematikan. Filomena Sinko, yang sekarang dipanggil Kamena, tinggal di apartemen berukuran 21 meter persegi yang tahan banjir. Rumah lamanya hanya berukuran 4 meter persegi. Pindah ke rumah baru ini telah mengubah hidupnya. Sekarang kami tinggal di sini, saya merasa seperti seorang pemilik rumah. Itulah bedanya. Martabat saya sebagai manusia kembali lagi karena sekarang kami tinggal di unit yang layak. Tepat di sebelah rumahnya, warga masih hidup seperti Kamena dulu. Jika saluran air di dekat sini tersumbat sampah, airnya meluap. Kadang ini terjadi beberapa kali dalam setahun. Para penghuni apartemen bekerja bakti untuk melunasi sebagian dari cicilan apartemen barunya. Setiap minggunya mereka memastikan saluran limbah bebas dari sampah yang bisa menyumbat. Kamena masih ingat betapa menakutkan banjir di sana. Salah satu kekhawatiran kami adalah bagaimana kalau lantai rumah kami sampai runtuh kipet banjir. Pikiran kami sama sekali tidak bisa tenang saat itu. Sekitar sepertiga populasi Manila yang berjumlah 12 juta tinggal di pemukiman ilegal. Mereka adalah yang paling terancam ketika muka air naik karena badai tropis. Hujan lebat juga bisa mengakibatkan banjir. Dengan bantuan Bank Dunia, kota ini sedang memodernisasi stasiun-stasiun pompa air untuk membantu mengurangi ancaman yang ditimbulkan badai. Di sini ada kolam retensi besar. Jadi pada prinsipnya semua air banjir datang dari areal tangkapan di hulu. Semua ditampung di kolam ini. Dan kami mempunyai fasilitas penyaringan sampah agar tidak menyumbat pompa. Di dalam gedung ada pompa-pompa besar yang menyedot air dari kolam dan membuangnya ke sungai di belakang gedung ini. Kawasan dry nasa ini adalah bagian dari manajemen banjir yang dirancang pemerintah Filipina dan Bank Dunia. Perubahan iklim memperburuk situasi di Metro Manila. Sejak tahun 1800-an, Metro Manila sudah sangat rentan banjir. Tetapi waktu itu penduduknya masih sangat sedikit. Dengan penduduk sebanyak ini di Metro Manila, lalu perubahan iklim yang membuat hujan deras lebih sering datang, ini membuat lebih banyak orang terkena risiko banjir. Warga yang tinggal dekat perairan terbuka dengan tidak sengaja memperburuk masalahnya. Rumah mereka yang seadanya dan sampah yang mereka timbulkan membuat air banjir tidak bisa mengalir dengan baik. Karena itu, pemerintah kini berniat memindahkan mereka ke daerah lain. Tetapi penduduk takut perubahan. Tidak hanya takut karena bahaya dari air di dekat tempat tinggal mereka, tapi juga khawatir karena mereka bisa saja dipindahkan ke tempat lain yang membuat mereka sulit bertahan hidup.